Intro Orang tua Peggy Setiawan, Rudy Irawan dan Kartini yakin bahwa putra mereka tak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan pemberkosaan final di Cirobon, Jawa Barat. Rudy Irawan mendatangi kediaman Ibunda Peggy Setiawan alias Perong di Desa Kebombongan Kejamatan Talun, Kabupaten Cirobon, Jawa Barat selasa sore. Rudy pun membantah Peggy telah mengubah nama atau menggunakan nama samaran dan menjelaskan bahwa Robi merupakan anak kandunya yang tak lain adalah adik Peggy. Robi itu anak atau panggilan itu bernyata? Anak panggilan itu bernyata? Itu menama panggilan lagi, panggilan perjalanan. Jadi bapak ini punya anak berapa totalnya? Yang empat. Empat. Pertama, Peggy. Yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, berarti bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Sementara ibu Peggy Kartini menjelaskan, jika Peggy jarang berada di Cirobon dan lebih sering berada di Bandung sejak usianya 15 tahun. Peggy ikut bersama ayahnya bekerja sebagai kulit bangunan untuk menghidupi ibu serta tiga adiknya. Saya sebenarnya bersengan satu, karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang umum keluarga saya buat ngasih makan adik-adik. Tapi kalau ia terkena fitness segitu kejamnya gitu aja. Saya seminta keadilan aja, karena anak saya tidak bersalah. Peggy infonya sudah 15 tahun sudah jadi kulit? Iya, dari lulusan SMP, Peggy sudah bekerja. SMP pun sekolah tidak kulit sekolah. Cuma kalau ujian berangkat, kalau sehari-hari dia kerja. Kartini mengaku hancur sebagai orang tua sampai jatuh sakit setelah melihat anaknya menggunakan baju tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka sekaligus otak pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Ibunda Peggy meyakini bahwa Peggy tak pernah ikut geng motor dan berharap Peggy dapat bebas serta namanya dapat bersih kembali. Tapi untuk Peggy itu paling pentas poin? Iya, Peggy anak pertama. Anak pertama? Iya. Apa yang harapan dari lomba Nusiana yang sendiri itu? Iya, saya mau Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Lalu saya mau nanya di 2016 pernah disita enggak? Degadah enggak rumahnya? Katanya dapat dua sepeda motor 2016. Benar apa enggak? Benar. Waktu itu motor milik siapa? Apakah dikendari oleh si Peggy? Motor milik Peggy itu sudah rusak lama dari tadi. Terus Peggy itu mau kirim minggu depan buat benerin motor. Tapi belum kirim, terus tiba-tiba polisi datang langsung menggeledah rumah. Tapi emang di 2016 Peggy dapat gabung sebagai anak motor bersama geng Bucangbo? Tidak. Jadi siang hari ini berdasarkan itu dia selesai sekolah atau gimana? Dia selesai sekolah itu langsung ke Bandung untuk mengikuti bapaknya kerja sebagai kuli bangunan. Terima kasih telah menonton!